Shalom saudara yang terkasih mari bersama kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita dasarkan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 8 demikian Maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yakni gunung Horeb Saudara-saudara, lelah ketika melakukan tugas adalah hal yang umum dialami oleh setiap orang Apalagi jika dalam melakukan tugas itu ada banyak tantangan yang dihadapi Terlebih lagi jika kita sudah melakukan semaksimal mungkin namun seolah belum terlihat hasilnya Maka situasi itu bisa membuat kita semakin putus asa dan lelah Dalam kondisi seperti itu mustahil rasanya menyelesaikan tugas dengan baik karena tidak ada lagi energi yang tersisa Demikian pula yang terjadi dengan Elia dalam bacaan hari ini Ayat ini menceritakan Elia yang putus asa dan lelah sehingga ia berdiam diri dan menyendiri di padang gurun Ia merasa gagal melaksanakan tugas sia-sia hidupnya dan lelah karena terus berlari dari Isabel dan Ahab yang ingin membunuhnya Dalam situasi itu Allah memberikan kekuatan Ia memulihkan energi Elia dan mengirimkan makanan dan minuman Sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh orang yang lelah Dengan makanan dan minuman itu Elia memperoleh kekuatan untuk melanjutkan perjalanannya Saudara yang terkasih apakah saat ini saudara merasa lelah dan putus asa seperti Elia Hidup merasa tidak berguna Semua usaha seolah sia-sia dan kita tidak tahu lagi harus berbuat apa Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita Ada baiknya kita berhenti sejenak lalu kita mencoba untuk lebih peka pada diri sendiri dan keberadaan Tuhan di sekitar kita Ia adalah Allah yang memberikan apa yang kita butuhkan Mari kita mengasah kepekaan kita Apa yang sesungguhnya kita perlukan dalam melakukan tugas-tugas kita Tuhan sesungguhnya sudah menyediakan apa yang kita butuhkan Saudara kita akan berdoa Di akhir doa Bapak Ibu Saudara dapat menaikkan doa-doa khusus Mari kita berdoa Allah Bapak kami yang makasih Kami mengucapkan segala syukur untuk berkat penyertaanmu kepada kami pada hari ini Saat ini Tuhan kami memohon kekuatan darimu dalam kami menjalani tantangan kehidupan Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami Warga jemaat yang saat ini sedang sakit dan memerlukan pemulihan tubuh Serta warga yang berusia lanjut Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang berjuang dengan bergumulan keluarga mereka Baik yang berjuang dalam hal komunikasi Dalam hal kehidupan ekonomi Dalam hal relasi yang rusak antara anggota keluarga Dan juga bergumulan dalam pendidikan putra-putri mereka Ya Bapak Berkati kami semua agar kami dimampukan Untuk melalui masa-masa sulit yang kami hadapi Dan sekarang kami akan menutup doa kami ini Jika nanti kami akan beristirahat Kiranya Engkau juga memberkati istirahat kami Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton!